Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali kita pada materi prinsip-prinsip komunikasi pada bagian 2 pada video yang terdahulu kita sudah membahas prinsip-prinsip komunikasi nomor 1 sampai 4 nah sekarang kita lanjutkan pada prinsip komunikasi kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu jadi teman-teman peristiwa komunikasi itu kalian harus memperhatikan dimana sih tempatnya atau disebut dengan ruangnya dan kapan kita melakukan komunikasi contoh misalnya kalian mau kirim WA kepada bapak ibu dosen, kalian harus perhatikan kapan waktunya, mungkin kalian lagi asik bikin tugas gitu ya kemudian kalian kirim WA jam 10 malam lah, tentu saja itu bukan waktu yang tepat, seperti itu jadi kalian harus perhatikan waktu nah ini ya ada hal-hal yang wajar dikomunikasikan di pasar tapi kemudian menjadi tidak sopan ya ketika disampaikan di masjid nah itu terkait dalam konteks ruang kemudian ada hal-hal yang wajar disampaikan pagi hari tapi tidak sopan ya tidak disampaikan di malam nah hadiran orang lain teman-teman itu juga akan mempengaruhi konteks kita dalam berkomunikasi sehingga misalnya kalau kalian sedang duduk berdua kemudian ada temanmu yang datang tentu saja suasana atau cara berbicara ya apa yang kalian perhatikan yang kalian diskusikan itu akan menjadi berubah seperti itu nah next yang ke enam komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi ya prediksi itu apa ya secara malan ya perkiraan gitu jadi ketika seseorang berkomunikasi mereka meramalkan efek ya dari perilaku komunikasi mereka kalian biasanya kamu ngajak omong orang ya tentu pasti kan akan berpikir dia efeknya dia efeknya gimana ya marah, seneng kah, sedih kah, nerima kah kamu ditolak kah misalnya seperti itu nah orang akan memilih strategi komunikasi tertentu berdasarkan bagaimana orang akan menerima pesan atau akan meresponnya ya tentu saja kalian akan mencari apa namanya kata-kata yang tepat gitu ya kata-kata yang bagus ketika misalnya mau bicara sama orang tua minta tambahan uang saku misalnya seperti itu nah kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya jadi kalau misalnya kalian sedang ketemu dengan seorang pejabat publik misalnya seperti itu tentu saja dia akan punya punya apa respon yang berbeda ya ketika dia punya punya peran sosial yang berbeda pula ya perilaku manusia yang paling minimal itu bisa diramalkan kira-kira dia marah enggak ya dia sedih enggak ya seperti itu nah yang ketujuh komunikasi itu bersifat sistemik apa yang dimaksud sistemik ya bahwa sebenarnya teman-teman setiap individu adalah suatu sistem yang hidup ya atau living system ya ada dua sistem yang beroperasi ya dalam transaksi komunikasi yang pertama adalah sistem internal atau sistem nilai yang dibawa setiap individu ketika berkomunikasi misalnya seperti yang kemarin sudah kita bahas ada frame of reference frame of experience ya cognitive structure thinking pattern internal states and attitude intinya adalah bagaimana sih pola kamu apa apa referensi yang ada di kepala kalian cara kamu berpikir cara kamu bersikap seperti itu ya semua orang punya caranya sendiri-sendiri kemudian ada sistem eksternal ya adalah unsur-unsur dalam di dalam lingkungan yang berada di luar individu misalnya stimuli publik yang terbuka ya bagi setiap komunikasi nah contoh kemarin misalnya ada demo omnibus law misalnya ya mahasiswa itu kan responnya macam-macam ya ada yang mau ada yang mau berangkat ikut demo ada yang gak mau ah gak usah ngapain sih ya kayak gitu nah keputusan mau berangkat dan tidak berangkat itu sangat dipengaruhi oleh sistem internal tadi ya sistem belief nilai sikap kamu setuju gak setuju misalnya kamu udah sistem eksternal kamu melihat lingkungan kira-kira ini timunya mau ramai apa gak misalnya kayak gitu ya kemudian kamu stimuli publiknya sama ya tapi nanti responnya berbeda nah tapi karena tiap individu punya sistem internal berbeda maka bisa jadi bidang perseptualnya berbeda seperti kemarin kita sudah bahas di dalam persepsi itu juga cara orang mempersepsi itu akan sangat berbeda ya satu sama lainnya ya prinsip keelapan semakin mirip latar belakang sosial budaya akan semakin efektif komunikasi ya seperti yang kita diskusikan kemarin dalam diagram fan ya apa namanya frame of reference dan field of experience kedua orang yang berinteraksi semakin banyak irisan semakin luas irisan semakin banyak kemiripan akan semakin nyambung komunikasi komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya ya maka maka suatu pesan verbal atau nonverbal pada dasarnya terikat budaya jadi ada orang yang dalam budaya bersama ya kita lagi ngomong tentang X misalnya dari budaya yang sama akan sama-sama bisa ketawa tapi yang budaya yang lain gak bisa ketawa kenapa? karena cara memandai X-nya itu ternyata berbeda seperti itu ya nah kemudian yang ke sembilan komunikasi bersifat non non sekuensial ya sekuensial itu artinya berurutan ya seperti kemarin ada proses komunikasi ya ada sender ada message ada receiver atau penerima kemudian ada feedback di sini ya nah padahal teman-teman pada dasarnya komunikasi manusia itu bersifat dua arah ya kemudian unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku artinya apa? komunikasi itu gak dari komunikator dulu ngomong-komunikan atau sebenarnya siapa sih diantara dua orang ini yang menjadi komunikator misalnya seperti itu ya tidak seperti itu nah pada dasarnya unsur tersebut tidak berada dalam satu tantangan yang bersifat linear ya dan sirkuler nah komunikasi bersifat prosesual dinamis dan transaksional ya jadi sebenarnya menyambung dari nomor sembilan tadi komunikasi itu gak ada awal gak ada akhir ya tapi itu adalah proses yang berturutan yang berkesinambungan disebut dinamis dan transaksional ya dinamis itu para peserta komunikasinya akan berubah ya dari dia berubah pengetahuan saja sampai dia berubah tentang pandangan dunia dan perilakunya ya nah terkait dengan perubahan ini teman-teman ya ada yang berubahnya dikit dimis dikit tapi ada juga yang berubahnya cukup besar ya dalam waktu kurun waktu yang sama jadi ada yang misalnya kalian nanti di KPI jadi mahasiswa di KPI ada yang cepat ya satu semester atau satu satu semester kalian sudah langsung jadi pendiam jadi rame tapi ada juga yang pendiam jadi rame nya butuh waktu tiga tahun misalnya seperti itu ya memang tiap orang berubahnya sedikit-sedikit nah penekanan dinamis dan transaksional ini adalah pada pihak-pihak yang berkomunikasi dan yang mengalami perubahan ya sebagai hasil dari komunikasi nah kemudian komunikasi bersifat irreversible artinya apa yang sudah kamu sampaikan apa yang sudah kamu lakukan tidak bisa ditarik kembali gitu ya seringkali misalnya kita sudah terlanjur ngomong ya kepada teman kita karena kita kesel ya ih aku kesel banget benci banget sama kamu kamu orangnya kayak gitu misalnya gitu ataunya besoknya kamu baru sadar wah ternyata aku salah sudah ngomong gitu terus kamu minta maaf nah tentu saja temanmu yang terlanjur sudah disebut dibenci dikeselin itu tidak akan dengan mudah menghapus apa kata-kata yang sudah terlanjur menyakitkan dari dirimu nah itu ya disebut dengan irreversible ya jadi proses komunikasi itu memang selalu berubah gak ada yang sama persis terjadi nah sebaiknya kita berhati-hati ya oleh sebab itu teman-teman kita harus berpikir banyak ya panjang dan lebar karena kenapa karena efeknya susah untuk dihapus kembali jadi ketika kalian sudah terlanjur menyakiti hati orang lain itu akan susah meralatnya nah yang terakhir ya prinsip ke-12 adalah komunikasi bukan panasea ya atau bukan alat untuk menyembuhkan dari berbagai masalah ya memang banyak persoalan kita itu sebabnya dari konflik ya menimbulkan konflik antar manusia tapi ya mengatasi konflik itu ternyata tidak hanya dari komunikasi saja tapi memang harus dicari dulu akar pemasalahnya kemudian baru dicarikan jalan keluarnya baik teman-teman itu saja materi apa namanya prinsip komunikasi kita yang terakhir semoga bisa menjadi perhatian kita Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati